Untuk menjadi peternak ayam kampung perlu adanya analisa dan perhitungan yang matang. Sebelum dilanjut jangan lupa like, komen, share, dan subscribe serta bunyikan lonceng untuk mengikuti video yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam peternak dan salam sukses selalu bahwa peternak adalah kegiatan yang sangat menyenangkan karena kita bisa berkomunikasi dengan hewan peliharaan kita. Terutama kepada ayam yang diharapkan ayam ini menjadi sumber penghasilan kita. Akan kita lanjutkan tentang pembahasan pemeliharaan ayam DOC. Tapi bahwa yang kita bahas selanjutnya bukan ayam DOC lagi, tapi ayam yang sudah berumur satu minggu. Jadi minggu kedua, minggu kedua setelah ayam itu menetas. Para peternak dan peternak pemula, pada prinsipnya kita peternak ini adalah mencari keuntungan untuk bisa menjadikan penghasilan tambahan ataupun menjadi penghasilan yang pokok sehingga pemeliharaan ayam, anak ayam yang masih berumur satu minggu ini masih perlu kehati-hatian dan sangat-sangat dibutuhkan perawatan tentang ayam yang berumur satu minggu atau minggu kedua. Yang pertama, setelah kita melakukan semua kegiatan di minggu pertama, di minggu kedua ini diharapkan semua alas, kemudian tempat pakan, tempat minum kita bersihkan. Sehingga ayam yang sudah melibur umur satu minggu ini membutuhkan tempat yang lebih bebas dari alas. Sehingga alas koran tadi bisa kita lepas. Kemudian kebutuhan pakan umur satu minggu sudah mulai meningkat. Jadi kurang lebih kebutuhan anak ayam perharinya ini sudah mulai meningkat. Yang kemarin sekitar 5-7 gram perharinya untuk memasuki minggu kedua. Sehingga biasanya anak ayam membutuhkan kebutuhan pakan kurang lebih 10-15 gram di minggu kedua. Sehingga kalau kalkulasi di dalam pemeliharaan dengan protein kurang lebih 20 persen, ini bisa kita hitung kalau 100 ekor dibutuhkan setiap harinya adalah 10 gram x 100, berarti kurang lebih 1000 gram atau 1 kilo. Sehingga kalau persiapan pakan sampai akhir minggu kedua, jadi perhitungan kebutuhan pakan di minggu kedua, itu kalau kita hitung minimal 10 gram, berarti kalau 100 ekor kurang lebih 10 kilo. Kalau kita hitung kebetulan ayam itu makannya kuat, maksimal 15 gram. Jadi kita membutuhkan pakan kurang lebih 15 kilo. Sehingga secara perhitungannya, kita memakai perhitungan antara 10-15 kilo. Kita ambil yang kurang lebih 15 kilo. 15 kilo dikalikan 8 ribu, kurang lebih 120 ribu rupiah biaya pakan untuk kebutuhan minggu kedua. Sehingga obat juga masih tetap melanjutkan, yaitu dengan vitamin. Kalau rekan-rekan peternak bisa membuat dari sari buah ataupun sayuran, kemudian dipermentasi, itu juga lebih efektif dan ekonomis. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dalam perawatan, mulai di minggu kedua ini panas di dalam kandang, yang itu bisa kita turunkan, yang tadinya kurang lebih 33-35 derajat, di minggu kedua sudah mulai kita turunkan menjadi kurang lebih 30-32 derajat. Sehingga lampu yang kemarin menyala 24 jam, ini sudah di hari ke-8 sudah mulai kita kurangi. Kalau bisa kurangi per jamnya, yang biasanya 24 jam, mulai kita kurangi menjadi 23 jam. Atau yang kemarin pakai bulam lampu 25-40 watt bisa kita kurangi menjadi 20 atau 25 derajat, atau 25 watt. Ini menjadi kita mulai efisensi dari penggunaan energi listrik. Nah, ini yang mulai peternak harus kita pikirkan. Pengeluaran sekecil apapun harus kita perhitungkan. Tetapi tidak meninggalkan prosedur ataupun kebutuhan ayam itu. Sehingga ayam tetap nyaman, tetap sehat, karena yang diharapkan ayam semuanya bisa hidup sampai panen. Jadi di minggu kedua ini pengeluaran kita di jumlah populasi 100 ekor anak ayam kurang lebih dari pakan yang kita atungkan di 15 kilo selama satu minggu, kurang lebih dari 120 ribu, ditambah dengan vitamin, vita cik ataupun vita stress yang bahan tidak pakai, kurang lebih kalau yang 20 gram itu kurang lebih 20 ribu rupiah. Sehingga pengeluaran di akhir minggu kedua ini kurang lebih 140 sampai 170 ribu. yang tergantung nanti berapa yang dikonsumsi oleh ayam yang berumur 7 sampai 15 hari. Kurang lebih total biaya yang kita kualkan antara 140 ribu sampai 170 ribu rupiah. Nah, kemudian langkah yang kedua setelah kita tadi evaluasi pakan, minum, vitamin, yang kedua adalah penyemprotan kandang, bok itu sendiri, yaitu penyemprotan di sekeliling kandang ataupun di luar kandang, sehingga untuk bakteri maupun kuman penyakit yang akan masuk dalam kandang sudah kita cegah dengan perlakuan disinfektan. Jadi, minggu kedua, kita memasuki minggu kedua, kandang mulai kita sterilkan di lingkuan kandang, sehingga ayam tetap dalam kondisi fit. Kemudian langkah yang ketiga, kita mengecek vaksin tadi. Yang vaksin yang minggu pertama itu ND, kalau tersedia itu Gumboro A, ini masih ada kesempatan di minggu kedua, ini yang belum divaksin Gumboro bisa kita berikan sampai umur 14 hari. Jadi, yang di minggu pertama para peternak, rekan-rekan peternak pemula lupa ataupun persediaan di toko tidak ada, ini bisa kita manfaatkan di minggu kedua ini, kita vaksin Gumboro A. Kemudian yang tahap yang keempat, di minggu kedua umur 6 sampai umur 7 sampai 14 hari, ini yang tidak kalah pentingnya perawatan anak ayam ini, yaitu mengontrol pertumbuhan ayam DOC yang kita beri pakan dengan kebutuhan yang sudah kita timbang tadi atau kita ukur. Jadi di minggu kedua ini mulai kita kontrol pertumbuhannya. Biasanya ayam yang terpenuhi nutrisi kebutuhan pakan dan vitamin dengan protein kasar yang 20% tadi dengan harga kurang lebih 8.000 rupiah per kilo, kalau di minggu kedua ini standarnya itu bobot ayam antara 60 sampai 100 gram, atau bahkan kurang lebihnya itu ya, mungkin yang paling kecil 60, tapi ada yang 1-2 yang lebih dari 100 gram. berarti ini membuktikan pakan yang kita butuhkan, nutrisi yang kita asupkan itu terserap oleh ayam. Dan vitamin yang kita berikan dengan nominal tadi bisa menjadi daging dalam pertumbuhannya, sehingga nanti akan kita hitung FCR-nya itu akan ketemu di akhir masa panen ayam. Itu yang teman-teman sekalian untuk tahapan-tahapan kita pemeliharaan anak ayam, yang intinya kita berternak adalah mencari keuntungan, bukan mencari kerugian, namun yang kadang-kadang kita memikirkan mencari pakan yang murah, namun kita lupa untuk memikirkan kebutuhan nutrisi pakan ayam yang kita pelihara. Yang paling akhir di perawatan ini yaitu tentunya ayam sudah mulai besar, ayam sudah mulai tumbuh, yang di minggu pertama itu 1 meter persegi kita isi kurang lebih 50 ekor, nah ini di minggu kedua, ini biasanya ayam sudah mulai besar, perlu tempat untuk bergerak, sehingga kita harus mengurangi kepadatan, kalau kandang itu bersifat permanen, kalau di Bantirapam itu saya kurangi per minggu, saya kurangi 7 ekor, 5 sampai 7 ekor, sehingga di minggu kedua ini kandang sudah berisi kurang lebih 35 sampai 45 ekor saja, jadi kita mengantisipasi kepadatan, sehingga amonia yang dihasilkan oleh ayam bisa lebih terkontrol lagi, sehingga kita tidak hanya disibukan dengan kegiatan ayam itu, namun juga ada hasil yang diberikan ayam kepada si peternak, inilah perawatan di minggu kedua, tanah sudah mulai kita kurangi, kemudian pakan kita tingkatkan, minum selalu tersedia, yang kita harapkan kebutuhan ayam tidak terganggu.